Intro Shalom Antiochers and welcome to X Antiochia Creative Talks Kisah para Antiochers Bersama Sakti Aku ini yang bakal temanin Anda selama beberapa menit ke depan Dan kembali lagi beberapa menit ke depan Untuk menampilkan kesaksian-kesaksian dari jemaat GPDI Antiochia Tebat Dan di hari ini pasti sudah ada beberapa jemaat yang akan menyaksikan Kebaikan Tuhan selama 2020 Mau dengarkan kesaksian itu langsung saja Inilah kesaksian-kesaksian jemaat GPDI Antiochia Tebat Kami mengucapkan selamat hari natal dan tahun baru Tuhan Yesus memberkati Shalom pada Bapak Ibu para jemaat GPDI Antiochia Saya menyaksikan cinta kasih Tuhan pada tahun 2020 ini Selama pandemi ini saya bersyukur dan terima kasih Saya dapat berkumpul kembali di rumah ibadah GPDI Antiochia Selama tahun ini Ya banyak berkat-berkat yang saya terima Baik dari pemerintah maupun dari gereja setempat Saya bersyukur dan saya bangga punya Allah seperti Engkau dan kemurahan Tuhan lebih besar daripada kehidupan kami Terima kasih Sebelumnya saya minta maaf selama tahun 2020 Banyak kesalahan dan kekiluruan saya yang saya alami Saya tidak dapat membalas Akan semua kebaikan kepada Bapak Ibu semua Akhir kata saya mengucapkan selamat natal 2020 Dan tahun baru 2021 Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian Sepanjang tahun 2020 Saya dan anak-anak masih dipelihara Tuhan Dijaga Tuhan Kami merasakan pembelaan Tuhan Dan kami masih diberikan kesehatan Kami dapat melewati tahun 2020 Karena penyertaan Tuhan Yesus Kami bersyukur atas semua yang Tuhan izinkan terjadi Di dalam kehidupan saya dan anak-anak Saya percaya Kalau Tuhan Yesus Tidak pernah membiarkan dan meninggalkan Setiap orang yang percaya Dan mengandalkan dia Di saat kita mengucap syukur Tuhan memberikan kekuatan kepada kita Saat ini saya ingin mengucapkan Selamat Natal kepada Bapak Ibu Gembala Serta keluarga Selamat Natal kepada seluruh Jumaat GPDI Antioquia Biar Damai Natal selalu ada di dalam kehidupan kita semua Dan juga selamat menyambut datangnya tahun baru Tetap setia dan percaya Dan percaya pemulihan akan terjadi Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Puji Tuhan Kami dari keluarga Marton Sinaga Dengan saya Mephizka Sirai Dan anakku Anak kami Immanuel Gu Sinaga Dan Jokoran Adileri Sinaga Menyaksikan keurahan Tuhan Di dalam kehidupan kami Satu tahun ini Tuhan begitu baik Khususnya bagi keluarga kami Di saat pandemi ini Tuhan menunjukkan kuasanya Begitu luar biasa dalam kehidupan kami Saat kami tertutup usahanya Tuhan bukakan usaha lain untuk kami Tuhan pelihara kami Di saat-saat pandemi Di saat semua orang tidak bisa bekerja Di saat semua jalan ditutup Tapi disitulah kuasa Tuhan nyata Mulai dari Tuhan memberikan kami Sebuah tempat untuk berusaha Sampai kami membuat usaha-usaha Yang ada di situ Untuk memulihkan kehidupan Perekonomian kami Tuhan tidak Tidak habis cara Untuk menolong kami Bahkan saat ini kami kerjasama Dengan jemaat Sindak Anong di Lampung Untuk membuat keripik pisang Itu adalah hikmat dari Tuhan Tidak hanya Tuhan memberkati Menjadikannya berkat Dan saat ini kami bisa beribadah Dengan jemaat-jemaat disini Bersama keluarga Itu pun semua kemurahan Tuhan Kami akan mengakhiri Kesaksian kami Dengan kami bernyanyi Tidak lupa kami meminta Dukungan doa Dari jemaat GPDI Antio Yatebet Selalu mendoakan kami Khususnya Bapak Kembala kami Kak Yudi dan Kak Modi Selalu membawa kami Dalam doanya Menjadikan kami Menjadi keluarga Yang takut akan Tuhan Di akhir kesaksian kami Kami akan bernyanyi Kami menyaksikan kuasa Tuhan Kusaksikan kau baik ya Tuhan Kusaksikan ku Kusaksikan ku Kusaksikan ku Kusaksikan ku Selamat pagi Selamat pagi Bapak dan Ibu Gembala serta Saudara-saudara Sidang Jemaat GPDI Antioquia Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pertama-tama saya mengucapkan syukur dan terima kasih Karena sepanjang tahun 2020 Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kami Yaitu saya dan adik saya sehingga pada akhir tahun ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Walaupun kami berbulan-bulan hidup di tengah-tengah COVID-19 yang sampai sekarang pun masih ada Namun karena kemuran Tuhan yang memeliharakan saya hingga kami tetap sehat sampai saat ini Banyak perkara yang kami alami dalam satu tahun ini Namun satu perkara yang terus kami pegang bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan saya dengan adik saya Dan Tuhan selalu menambahkan iman percaya kami Walaupun sepanjang tahun ini juga kami tidak bisa mengikuti ibadah tata muka Namun karena kemuran Tuhan Yesus kami masih bisa mengikuti ibadah secara online Baik hari Kamis, Jumat maupun Minggu Kami sangat bersyukur kepada Tuhan kami tidak kehilangan dalam arah hidup kami Karena kami masih mendapat asupan firman Tuhan yang luar biasa heran dan heran Itu yang menguatkan dalam perjalanan iman percaya kami sampai tahun ini Dan saya percaya pada tahun depan tahun 2021 Tuhan Yesus senantiasa berjalan di depan kami, di depan saya dan adik saya Dan kami percaya hidup kami senantiasa dipimpin dan dituntun oleh Tuhan Yesus Itulah yang menjadi kekuatan kami Dan kami tidak akan mundur dalam mengirim Tuhan Yesus Walaupun keadaan dalam dunia ini senantiasa tidak pernah memberi kepastian Tapi ada satu kepastian yaitu datang di dalam Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan, kami percaya juga Tuhan Yesus menguatkan saudara-saudara kami seiman Yang bisa beribadah di tempat ini Dan kami percaya juga doa-doa kita pasti didengar Tuhan Kita tidak perlu takut menghadapi tahun 2021 Karena Tuhan Yesus berjalan di depan kita semuanya Terus maju tetap semangat mengirim Tuhan Karena kita mengirim Tuhan mengikuti jalannya Tuhan Yaitu jalan salib Dan pada saatnya nanti kita mendapat upah yang indah Yaitu kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus Di dalam kerajaan surga Terima kasih pada Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang telah mendoakan kami Terima kasih juga untuk saudara-saudara kami seiman Dan jemaat GPDI Antioquia yang kita juga saling doa-mendoakan Pada akhir kata kami, akhir kesaksian kami Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita Tuhan Yesus senantiasa memberi kekuatan pada kita Untuk tetap melangkah pada jalannya Selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2021 Tuhan Yesus memberkati Amin Salam sejahtera bagi kita semua Kami dari keluarga Cayo Ananto Dan beserta keluarga Saya istrinya Yohana dan anak kami Samanta Rumatania Mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru Di Tahun 2020 ini Dan Tahun Baru yang akan kita sambut di Tahun 2021 Mungkin tahun ini banyak Suatu Perbedaan Tetapi damai Natal Selalu melekat di dalam Keluarga kita masing-masing Puji dan syukur Banyak kesaksian Sukaduka kami alami selama tahun 2020 Dan semoga Sukaduka itu dapat menjadi Pembelajaran kami untuk kedepannya Agar Kami dapat Lebih merasa bersyukur Kepada Tuhan Dalam bentuk apapun Suka Ataupun duka yang diberikan Tetapi Itu adalah salah satu Bukti kasih karunia Tuhan Sungguh indah pada keluarga kami Dan Di Tahun 2021 Kami mempunyai impian Semoga Tuhan Yesus memberikan Impian Impian yang terbaik Bagi keluarga kami dan keluarga Bapak Ibu Semuanya Sekali lagi kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru Buat kita semua Tuhan Yesus memberkati Shalom keluarga jemaah GPD Antiochia Kami disini ingin bersaksi mengenai 2020 Kita tahu COVID pandemi sedang melanda Indonesia Dan saya sebagai dokter yang juga harus bekerja Dengan resiko yang tinggi dan Sam yang juga bekerja di lapangan dan masih aktif Jadi kami hanya sedikit merasakan bagian-bagian work from home Dari saya dan Sam kami merasakan kebaikan Tuhan Terutama adalah ketika beberapa kali kejadian COVID di kalangan teman-teman kami Seperti teman-teman saya di klinik Kemudian teman-teman Sam di kantor Itu sudah beberapa kali terjadi Tapi dari kami kan merasa banyak sekali yang Tuhan adakan di tengah-tengah kami Sehingga kami terluput dari kejadian tersebut Saya merasakan memang saya sudah swab satu kali Kemudian PCR, kemudian rapid test juga sudah berkali-kali Dan diperhadapkan dengan banyak kejadian yang memang nyaris kena COVID juga Tapi dari saya, rasa takut itu justru saya dibuat melihat bahwa Tuhan itu banyak menolong Menolong kami, mensupport kami Dan bahkan kami juga dibuat banyak memikirkan mengenai orang lain Kami harus menolong orang atau bagaimana Itu Tuhan menggerakkan hati kami Dan kami melihat juga banyak perbuatan kecil-kecil yang Tuhan lakukan di tengah keluarga Saya tidak bisa banyak detail Tetapi saya merasakan bahwa memang kesusahan itu banyak sekali di 2020 Tetapi buat kami, saya merasakan juga pertolongan Tuhan yang tidak kalah besarnya Dan sebagai anak Tuhan, kami cuma bisa mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Dan kalau sampai detik ini pun kami masih bisa sehat Sekalipun melakukan tugas dan pekerjaan kami Semoga 2021 kami akan terus aman dan menjaga kesehatan keluarga juga Ya, saya sedikit menambahkan Di 2020 ini tahun yang panjang Tahun yang berat Tapi berkat Tuhan sangat luar biasa untuk keluarga kami Berkat yang benar-benar dari Tuhan Yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya Tidak pernah kami sangka sebelumnya Itu sangat luar biasa Seperti itu Di kala pandemik sedang merajalela seperti ini Tuhan benar-benar tidak pernah ninggalin kami Dimana istri saya juga sebagai tenaga medis yang high risk Saya juga sebagai pekerja lapangan yang high risk juga Tapi dalam beberapa kesempatan Tuhan benar-benar jaga kami Tuhan benar-benar membuat kami aman Memang tahun 2020 ini benar-benar tahun yang mengucap syukur sih Untuk kami Benar-benar apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Kami selalu mengucap syukur atas kemurahan Tuhan Dan semoga di 2021 Tahun yang baru Tuhan juga pasti akan memberikan berkat yang baru lagi Ada beberapa Pokok doa yang Kami gumulkan untuk di 2021 Tapi kami yakin Tuhan pasti akan membuat berkatnya tersendiri di 2021 Untuk keluarga kami Kami dari keluarga Samuel dan Yanni Mengucapkan Selamat Natal Dan Tahun Baru 2021 Tuhan Yesus memberkati Kami dari keluarga apa yang ditampu bolol Ingin menyampaikan kesaksian akhir tahun kami Keluarga Begitu baik Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Memelihara kami sepanjang tahun yang telah kami lalui Hari lepas hari Segala persoalan Tidak pernah Tuhan tidak tercabur Selalu menolong Dan terbukti Sampai akhir tahun ini Kami dalam keadaan suka-cita dan berbahagia Semua karena kasih Tuhan Yesus Di dalam kehidupan kami Kami tahu apapun yang kami lakukan Tidak akan dapat membalas kebaikan Tuhan Kami hanya dapat menyampaikan Terima kasih Yesus Terima kasih Untuk kebaikan Tidak mungkin dibalas Kami keluarga ingin menyampaikan Selamat Natal dan Tahun Baru Tuhan Yesus memberkati Belum mandi jadi gatau Cakep Belum mandi jadi gatau cakep Eh gak nyangka udah Natal Eh gak nyangka udah Natal Kami keluarga Iman Kami keluarga Iman Menyaksikan selama-lamanya Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami Haleluya Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau Tuhan yang setia Yang selalu menopan Ku mau selalu bersyukur Selalu bersyukur Kau bapakku yang setia Kau bapakku yang setia Kau bapakku yang setia Jalan-jalan ke pasar Beli loyang Jangan lupa Taruh di bawah pohon warung Cakep Selamat Natal temanku sayang Jangan lagi kau buat Dosa baru Selamat Natal dan Tahun Baru Tuhan Yesus memberkati Shalom Puji Tuhan Kesaksian dari keluarga kami Melewati tahun 2020 Memasuki tahun 2021 Kami hanya ingin mengucap syukur Dan mengatakan bahwa kami bangga Memiliki Yesus Satu pujian yang akan kami persembahkan Sebagai bentuk ucapan syukur kami Kepada Yesus Hidupku Hidupku Anugerahmu Keselamatanku padamu Ku bisa apai Ku bisa apai tanpamu Yesus ku Kalah segala nyabat itu Hidupku Anugerahmu Keselamatanku padamu Keselamatanku padamu Ku bisa apai tanpamu Yesus ku Kalah segala nyabat itu Kepada nyabat ini Kebanggaanku selamanya ku padamu, kau sekalanya di hidupku. Hidupku, anugerahmu, keselamanya kepadamu, ku bisa apa tanpamu, Yesusmu. Tolakkan lainnya bagiku, ku hidupkan kamu, ku menangkan kamu, sungguh Yesus kau telahnya bagiku. Yesus ku bangga padamu, Yesus kau lah karta kebanggaanku. Selamanya ku padamu, kau sekalanya di hidupku. Yesus ku bangga padamu, Yesus kau lah karta kebanggaanku. Selamanya ku padamu, kau sekalanya di hidupku. Selamanya ku padamu, kau sekalanya di hidupku. Ya Ancio, ke situ dia tadi kesaksian-kesaksian jemaat untuk hari ini, di episode hari ini. Tapi tenang aja, kita akan terus mengikuti kesaksian-kesaksian jemaat yang lain di episode X yang selanjutnya. Tetap ikuti pengumuman kita sepanjang minggu ini. Akan ada Renungan Ruani Giat hadir setiap hari di Instagram GPD Ancio Ketebat dan Facebook GPD Ancio Ketebat. Dan juga ada doa kita, streaming gelapkan hari Kamis dan setengah tujuh malam. Dan pastinya di tahun 2021 ini kembali saya ingin mengingatkan supaya kita terus beradaptasi dengan normal baru. Supaya kita bisa mempercepat kesudahan dari virus COVID-19 ini. Dan salam sehat selalu, ikuti selalu protor pemerintah, tetap berdoa. Dan ikuti selalu informasi GPD Ancio Ketebat melalui social media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalo gitu, Sakti aku ini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax